Kita ke informasi yang pertama pemirsa, viral video berisi konten temuan sejumlah jasad manusia di dalam bak biru di lantai 9 gedung mewah Universitas Prima Medan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti petugas Pol Restabes Medan dan lapor Pol Dasumu. Video viral selama 2 hari terkait konten temuan jasad manusia di dalam wadah bak biru berisi air. Dari video yang beredar disebutkan penemuan mayat tersebut di lantai 9, tepatnya di area parkir kendaraan roda 4. Lokasinya berada di dalam gedung baru Universitas Prima Jalan Sampur No. 3, Kelurahan Syedih Tengah, Kejamatan Medan Petisah. Pasca video viral dan meresahkan warga tersebut, petugas Pol Restabes Medan melakukan penyelidikan. Di awal penyelidikan, Senin malam petugas Pol Restabes Medan dan posek Medan baru sempat terkendala, karena tidak kooperatifnya pihak kampus. Memasuki hari kedua selasa, petugas gabungan kembali mendatangi lokasi Universitas dan melakukan pendalaman penyelidikan. Pada kesempatan ini, petugas sudah memeriksa 6 saksi, memeriksa CCTV dan sekaligus mendalami prosedur medis terkait jasad yang dijadikan objek praktek kedokteran. Kasat Reskrim Pol Restabes Medan, Kompel Toku Fatir menyatakan pihaknya sudah memeriksa 6 orang saksi. Dugaan adanya jenazah di lokasi parkir sesuai dengan video yang beredar. Dari hasil penyelidikan kami ada beberapa temuan, yang selanjutnya temuan tersebut akan kami coba dalami. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak kampus. Kami harap juga pihak-pihak yang terkait dapat berkooperatif karena kami hadir di sini untuk menghilangkan keresahan masyarakat kaitannya dengan film. Hingga saat ini penyelidikan masih terus berjalan. Petugas lapor Polda Sumut dan Reskrim Pol Restabes Medan tengah mendalami keterangan dari pihak Universitas. Dari Medan, Adipala Parahap, INews melaporkan.